Intro Hai teman-teman semua dari Sabang sampai Marauke Selamat datang di channel Youtube Matematika TV Hari ini kita akan membahas soal prediksi UTBK SBMPTN tahun 2023 Materi tentang Statistika Data Tunggal Oke ini dia soalnya Dalam suatu kelas nilai rata-rata ulangan matematika 12 siswa putri adalah 69 Sedangkan nilai rata-rata siswa putra adalah 72 Jika jumlah siswa di kelas tersebut adalah 30 Maka nilai rata-rata ulangan matematika di kelas itu adalah titik-titik-titik Oke Rumus menghitung nilai rata-rata gabungan Adalah X gabungan X gabungan sama dengan XI kali NI plus XA kali NA per NI plus NA Dari soal di atas diketahui nilai rata-rata ulangan matematika 12 siswa putri adalah 69 Maka NI sama dengan 12 XI sama dengan 69 Sedangkan nilai rata-rata siswa putra adalah 72 Maka XA sama dengan 72 Jika jumlah siswa di kelas tersebut adalah 30 Maka NI plus NA sama dengan 30 Ni sama dengan 12 Ni sama dengan 12 plus NA sama dengan 30 NA sama dengan 18 Maka banyak siswa putra adalah 18 Maka nilai rata-rata ulangan matematika di kelas itu adalah nilai rata-rata gabungan X gabungan Sama dengan Titik-titik-titik X gabungan XI kali NI sama dengan 69 kali 12 plus XA kali NA sama dengan 72 kali 18 per NI plus NA sama dengan 30 Sama dengan 69 kali 12 sama dengan 828 plus 72 kali 18 sama dengan 1296 per 30 Sama dengan 828 plus 1296 sama dengan 2124 per 30 Sama dengan 70,8 Ini dia jawabannya Jawabannya adalah D Jawabannya adalah D 70,8 Oke, sekian pembahasan soal prediksi UTBK SBMPTN tahun 2023 Materi tentang statistika data tunggal untuk hari ini Oke, terima kasih sudah menonton video kita di Matematika TV Kalau ada pertanyaan, follow akun media sosial Matematika TV berikut Sukses selalu ya selamat menikmati